Hari ini aku mau kasih tips-tips kalau kita mau naik gunung Nah, aku mau bikin saus pasta bolognese Ini burger aku Kita tutup Tinggal masak-masak kan di sana Alright Ahoy, I'm back Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau kasih tips-tips kalau kita mau naik gunung Kadang-kadang kalau kita naik gunung kan makanannya selalu indomie, indomie, indomie Bener nggak? Nah, hari ini aku mau kasih tips bagaimana cara bawa makanan yang sehat Bergizi, ada proteinnya Dan mudah Nanti kalau sampai gunung tinggal diangget-anggetin Nah, aku mau bikin saus pasta bolognese Nah, nanti gimana cara nyimpennya di freezer dulu, dimasukin Jadi kalau dibawa ke gunung tinggal angetin Aku juga mau bikin burger Mau bikin saus teriyaki Nah, sepikannya bisa contoh kalau naik gunung Jadi makannya makanan sehat terus Oke, aku bikin bolognese dulu ya Pakai dagu giling Pakai wortel Bawang putih Bawang bombeng Mayuran, oregano, seledri Hmm, dan pasata Pasata juga aku bikin sendiri dari tomat yang fresh Jadi semuanya healthy dan ada vitaminnya Olive oil Gampang kok, tumis-tumis aja Ini aku bikin pastanya dulu Karena aku bikin Pakai daging giling Sekali aku bikin burger Burger pun nanti aku tinggal lalu tegak tegak, hukus, freezer awal dari gunung pasta bolognese seledri, bawang momen, bawa putih, wortel enak deh tinggal sampai kuning tumis, tumis, sampai kuning ya kan, oke Oke, sekarang sudah kuning, sudah matang, aku masukkan daging gilingnya Jadi sekarang aku mau masukkan daging gilingnya Daging gilingnya aku campur, aku parut sendiri Isinya ada daging cap, ada daging wagyu Aku campur-campur aja, dan kalian bisa pakai daging giling apa aja Sekarang dagingnya sudah coklat, aku akan masukkan pasata Pasatanya bikin sendiri, pasatanya ini cuma dari tomat, bawang bumbay, tumis, siram air Sampai dia encer, blender, kasih bumbu, garam, lada Lebih bagus kalau pasatanya kita bikin sendiri juga Jadi semuanya fresh ingredients, oke Tuh, kita masukkan Nah aku kan sukanya pakai fresh ingredients, jadi bahan-bahannya semuanya natural Dan semua bisa dibeli di pasar loh Karena aku kalau belanja ke pasar Banyak pakai tomat, bawang putih, bawang bumbay, seledri, wortel Very simple, kita kasih air sedikit, terus kita ungkep Selesai Kita kasih air Itu Semuanya semuanya Dan aku masukkan ke dalam kapinya Tutup 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 Lampangkan Ya Sekarang aku tutup Aku diemin kira-kira satu jam Satu setengah jam, dua jam Sampai null in your mouth Easy Sekarang sambil menunggu bolonyesnya mateng Aku mau bikin burger Itu pun sangat mudah Oke Mana tadi kala? Sama juga karena tadi aku udah ngeluarin daging giling Tidak terpakai semua dan tidak wasting Aku mau bikin burger Nah Aku tumis dulu bumbunya supaya tidak basi Itu nanti Oke sekarang aku mau tumis bumbu untuk burgernya Jadi kalo burger aku Aku selalu tumis bumbunya dulu Bumbunya apa Karena nanti kita mau bawa pergi Kalo kita gak tumis Kita pake bumbu yang mentah Takutnya Jadi asem Nah biasanya campuran burger aku Bumbu yang baik Pepper Bumbu yang baik Kalo aku Supaya ada sehatnya dagingnya Aku suka kasih wortel Wortelnya udah kering Udah hapus Keras gitu Supaya Burgernya Ada Vegetablesnya Luar sehat kan Tuh 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 Burger aku Tuh Mau kasih garam sedikit Tuh 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 Bulgarnya Pepper Pepper Tuh 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 Udah Untuk dekat anak sekolah juga bisa, ya kan? Anakku suka banget sama ini Jadi ada crunchy-crunchy, crispy-crispy, ya kan? Aku kasih telur Biar lengket Tunggu sambil bumbunya agak tidak panas Nanti aku campur ke sini Tinggal kita bentuk Coba aku nicipin dulu aslinya, udah cukup belum? Nggak usah takut ya, nicipin daging mentah Keluar aslinya Ini yang kita taruh di sini Cepat dingin Ini campuran berbukul Jangan lupa kasih sedikit tepung roti Supaya membentuk burgernya lebih mudah Oke Nah Sudah mulai bagus teksturnya Sudah bisa kan? Oke Aku tadi mulai cuma setengah jam 30 menit Aku bisa bikin saus bolognese Bisa bikin burger Persiapannya very simple Yang ini dipotong-potong Disharpin dulu Masaknya cuma sebentar Karena besok aku berangkat Jadi harus di freezer pada hari ini Ya Oke, bumbu sup Gampang banget dong Bawang merah, bawang putih Aku suka pakai kemiri Karena kemiri bikin agak bentuk Wangi Garam Petumbar Gampang Sayur-sayurannya kan terserah kalian Kalau pakai apa Gulep dulu Kenapa ya Setiap kali aku masak Nih Lagi syuting masak Pasti hujan Ya kan Len? Pasti penasaran kan Mau ke gunung apa Yang pasti perjalanannya 3 hari 2 malam Jadi burgernya Udah dingin Aku keluarin Habis ini Aku mau shaping Tadi juga bumbu supnya Sudah diulek Jadi malam-malam nanti kita masak Sup Tuh Masukin ke Ziploc Ya kan Jadi semua kita udah bawa Dari Jakarta Dari rumah masing-masing maksudnya Kita tutup Udah deh Kayak gini Kita masukin ke freezer Nanti kalau sudah beku Aku selalu punya Tempat-tempat seperti ini Jadi dia tahan Kalau tahan panas Atau tahan dingin Kalau nanti sudah beku Sebelum kita berangkat ke gunung Kita masukin ke sini Masukin ke backpack Tinggal masak-masak kan disana Alright Aku juga mau bikin burger Kalau gitu aku masukin ini dulu ya Ke freezer Bikin deh burgernya Tuh 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 Kita pakai ini Ziploc Tapi ini Again Jangan lupa Beli tempat-tempat kecil ini Dia sangat ringan Dan tahan panas Tahan dingin Nanti kita masukin ke dalam Kalau sudah freezer Di gunung tinggal bakar-bakar Beneran gak Aku freezer lagi Nah ini saus pasta yang tadi aku bikin Sudah dingin Sudah matang Tinggal kita masukin Kita siapin masakannya Nah Kita lapir bersih Vacuum Tutup Kapat Bumbu pastenya udah jadi Masuk freezer lagi Si Homemade Food Untuk naik gunung Irit Sehat Fresh Wah Pasti naik gunungnya lebih semangat Dan lebih kencang Kayak aku Wah Freezer lagi So itu tadi Tip sip kecil Masakan apa yang bisa kalian bawa Ke gunung Hope kalian suka Dan lain kali kalian bisa contoh Jadi perjalanannya Lebih menyenangkan Dan lebih meriah Oke Love you Bye Bye